Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Aris Indak pada kesempatan ini saya akan mengukur cara mengukur resistor jadi ini resistor ini sudah saya ketahui jadi ini adalah resistor 1K ini seperti ini adalah 1K jadi ini untuk kode warnanya itu dia ada di ini ngebacanya itu dari sebelah sini ya ini warnanya itu coklat hitam merah ya ini 1K ini untuk coklat 1 hitam 0 merah hijau merah merah 2 hijau merah merah 2 berarti 0 nya 2 berarti seribu berarti ini 1K ya oke 1K atau seribu ya jadi untuk langkah pertama untuk mengukur pakai multimeter analog untuk pertama kali untuk prop kita atur seperti ini seperti ini dan kita kalibrasi ya karena untuk 1K berarti ini untuk selektor kita pilih yang 1K ya ini 1K kalau kalau untuk yang dibawahnya atau 9 90 itu bisa pakai 9 itu bisa pakai yang 100 kalau yang 1K bisa ke seperti ini ya X 1K dan untuk kalibrasi kita kalibrasi dulu terus ini untuk kalibrasi ini yang jarumnya ini harus ke 0 ya ke 0 yang di kanan itu ya harus 0 ya ini kalibrasi dulu jadi untuk pengukuran ini udah ya udah di ukur ini selanjutnya saya akan ukur nah seperti ini eh nggak pas oke seperti ini ini 1K ya kita ukur oh harus pakai yang di bawahnya oh nah ini ya ini untuk hasil pengukuran ini ada di ini ya seperti ini ya ini dipas segini di 1 1 kurang ya 1 kurang ya 1 kurang kemungkinan dia ada di 900 mendekati 1.970an gitu ya seperti ini ya berarti ini untuk pengukuran ini resistor seperti ini dan kalau untuk ini saya akan cocokkan untuk multimeter digital seperti ini ini nanti akan sama nggak ya gitu ini ini seperti ini ini multimeter digital untuk multimeter digital kita pastikan sesuai sama fungsinya ya fungsi ohm ya atau resistor nya ya dan ini untuk prop nya seperti ini dan di layar juga yang ohm ya oke akan saya ukur nah ini sama ya berarti tadi untuk pengukuran di sebelah sini tadi dia ada di angka 1 tapi di angka satunya itu kurang ya kalau yang di digital ini 970 ini sekian ya jadi untuk ini resistor 1K ini untuk persen nya ini untuk toleransi dia ada di emas ya emas kalau emas itu berarti dia 5% berarti sekitaran 50-an ya pengurangan 50 dan penambahan 50 ya berarti dia diangka 950 sampai 900 eh sampai 1050 ya toleransi nya ya atau kata lain toleransi plus minus 50 berarti 950 sampai 1050 gitu ya berarti ini untuk resistor ini dia oke ya atau masih bagus ya ini masih bagus ya masih bagus terus selamat menikmati